Hai Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya kali ini saya akan memberikan contoh editing foto melalui Google drawing ya Ayo kita buka combuknya dan kita klik drawing nah disini adalah lembar dari Google drawing lembar dasarnya yang masih masih kosong sebelumnya tapi kita buat judul dulu ya klik pojok kiri atas gambar tab judul kita buat judul latihan Profesor nah itu judul yang sama dengan Profesor terus akan saya simpan di drive Google Drive pada gambar drive kita cari yang menu gambar drive gambar folder gambar itu saya temukan klik terus klik menu setelah itu kita klik pindah ke sini nah klik pindah ke sini pindahkan berarti data atau file drawing sudah berada di folder gambar saya ini kita tarik crop menemukan ukuran dari lembar kerja ini saya mau rencanakan kemasukan Profesor Albert Einstein jadi buat persegi tarik panjang Oke sebetulnya kita klik bentuk shape kodak kita menjadikan warna tarik panjang sebagainya Hai nganya disini warna ini kita bisa merubah warna bervariasi ada banyak pilihan warna biru Oke kita pilih kesukaan warna kita warna sekarang setelah warna kita pilih cocok kita masukkan foto yang akan kita edit dengan cara klik klik sisipkan klik gambar dan upload dari komputer dan akan muncul seperti ini milian akan kita pilih foto mana yang akan kita edit ini Albert Einstein yang akan saya edit Oke sudah disini berbentuk persegi tempat bagaimana kita buat berbentuk lingkaran ya di situ ada crop pangkas gambar kita klik shape bentuk kita pilih bentuk yang lingkaran akan membentuk sebuah lingkaran kita bisa merubah besar kecilnya dari lingkaran menyesuaikan dari lembar gambar dari bawah dari serbawah Oke selain itu ada pilihan dari shape yang bisa buat untuk garis dari sebuah foto dengan cara kita membuat shape baru klik tombol bentuk kita pilih lingkaran lagi kita pilih lingkaran sehingga akan menutupi gambar Albert Einstein ya kita pilih lingkaran yang lebih besar sedikit kita paskan ukurannya kita tarik sehingga menutupi sedikit jaraknya geser sedikit nah oke setelah itu kita hilangkan warna disitu dan cara klik warna kita klik transparan sehingga foto yang tadi terlihatan untuk garis ini kita bisa kita buat warna garis bisa warna garisnya tapi saya buat saya buat merah dengan klik oh kita buat ini adalah untuk besar kecilnya garis kita buat jadikan warna merah oke kita paskan kita atur sehingga pas kelihatan lebih cantik fotonya lebih bagus nah demikian adalah membuat gambar jadi lingkaran selanjutnya adalah gimana saya membuat tulisan kita klik tombol tulisan kita buat kotak tulisan di lembar dan gambar gambar ketik oke di gambar gambar gambarанд iaắpelin stehen saya buat center nanti pakai pertebal saya jadikan put dan scepeng besar lebih jelas lagi Ranger bawah nanti kita sorth tulisannya ya ambil gambar tulisan kita buat lagi pilihan-pilihan tulisan bervariasi sorotnya kita ubah warna supaya kelihatan lebih jelas hijau atau kuning terserah oke tampak beda dan tulisan bisa kelihatan warna bisa kita pilih berdasarkan kita selaku editing editor oke demikian adalah cara untuk membuat editing video jangan lupa klik like dan subscribe dan lonceng sampai jumpa terima kasih